selamat menikmati teman-teman yang pengguna Adobe Premiere ataupun juga TineMaster silahkan menyimak dan ini juga hanya untuk bahan pelajaran saja nah pada video kali ini saya akan membuatkan sebuah tutorial yaitu transisi wipe after dan before ya ini sering saya lakukan pada saat awal-awal ini ya teman-teman ataupun juga pada awal saya membuat video saya pasti taruh transisi wipe before and after nah ini bisa dilakukan apabila kalian menggunakan konten sinematik biasanya nah cara untuk membuat transisi wipe before and after ini menurut saya sudah cukup mudah sekali nanti kalian tinggal pilih saja video yang akan kalian tampilkan dan nanti juga kalian tinggal pilih transisi yang akan kalian gunakan dan transisi yang akan kalian gunakan itu sudah tersedia pada software Filmora nya nah cara untuk menggunakan transisi before and after ini adalah caranya cukup mudah kalian tinggal potong kedua bagian video yang pertama kalian pilih color grading yang awal ataupun juga yang original nah nanti yang pada saat potongan kedua kalian harus ganti dengan color grading yang berbeda jadi nanti kita akan praktekkan menggunakan color grading yang berbeda ya ala-ala sinematik seperti itu teman-teman nanti kalian tinggal ikuti saja tutorial ini sampai akhir agar kalian bisa paham untuk mengikuti tutorial ini oke langsung saja kalian simak video ini dan pastinya tonton sampai habis oke teman-teman seperti biasa sekarang disini sudah ada tampilan dari komputer saya oke langsung saja kita akan masuk pada software Filmora nya oke teman-teman setelah masuk di dalam software Filmora disini langsung saja kita import media filenya terlebih dahulu di dalam media sini kalian tinggal langsung saja import terlebih dahulu video yang akan kalian editing di dalam software ini dan kalian pilih terlebih dahulu nah seperti biasa setelah sudah masuk videonya kita akan drag dari media file menuju ke timeline nah oke setelah di dalam timeline ini kalian seleksi terlebih dahulu video tersebut artinya kalian cut terlebih dahulu video-video yang tidak akan kalian gunakan dan video yang kalian gunakan silahkan kalian pilih part-partnya terlebih dahulu oke saya juga mohon maaf apabila untuk pada video kali ini suara dari rekamannya akan saya off karena takutnya terkena konten duplikasi oke langsung saja kita praktekkan cara untuk menggunakan wipe before and after ini oke yang pertama langsung saja kalian potong kedua bagian video tersebut jadi kalian pilih terlebih dahulu ingin ditaruh transisi pada part bagian mana oke disini saya sekarang akan meng-cut video terlebih dahulu pada menit ketiga ini untuk menentukan transisi yang akan kita beri oke setelah kalian menggunting atau juga meng-cut dari bagian video tersebut yang pertama disini ada yang harus kalian perhatikan yaitu adalah color gradingnya ya color grading ini sangat berfungsi sekali apabila kalian ingin menggunakan transisi wipe before and after tersebut jadi untuk bagian video yang pertama untuk colornya ini kalian biarkan ke color yang original ataupun juga color aslinya nah kalian bisa lihat disini untuk settingan colornya tidak saya rubah untuk yang video pertama ini dan bagian kedua untuk video yang disebelahnya kalian harus ganti menggunakan color grading yang berbeda nah caranya seperti apa? caranya sangat gampang sekali ya teman-teman kalian tinggal klik dua kali pada video di sampingnya dan kalian ubah terlebih dahulu white balance dan juga color grading yang lainnya dan untuk di white balance ini temperaturnya akan saya kurangi menjadi min 9,43 dan sama untuk bawahnya untuk kontras, saturation, dan brightnessnya kalian juga harus sesuaikan saja jadi untuk di color grading ini sesuka dengan hati kalian nah kenapa harus menggunakan cara seperti ini? karena nanti pada saat saya mengasih transisi wipe before and after ini akan terlihat mulai dari sebelumnya seperti apa dan sesudahnya seperti apa nah itu menjadikan dari intro dari video kalian lebih bagus lagi nah oke selanjutnya kita akan pilih yaitu adalah untuk transisinya seperti biasa transisi kalian langsung saja pilih masuk ke tab transisi disini oke untuk di color pencarian kalian langsung saja cari transisi erase slide nah seperti ini nah setelah kalian menggunakan transisi erase slide ini kalian langsung saja drag pada bagian video yang sudah terpotong tadi nah nanti akan sudah muncul yaitu hasilnya seperti ini jadi sudah ada seperti wipe before and after yang terjadi pada video tersebut dan kalian juga bisa ingin memanjangkan dan juga ingin melambatkan juga bisa caranya gampang kalian tinggal tarik saja untuk transisi tersebut ke kanan dan kiri sampai dengan hasil yang kalian inginkan nah ini adalah contoh dari transisi wipe before and after jadi untuk hasilnya sudah cukup bagus jika kalian menggunakan transisi tersebut oke mungkin segitu saja untuk tutorial transisi wipe before and after ini semoga bermanfaat dan selamat mencoba di rumah masing-masing oke teman-teman terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir dan itu adalah akhirnya tutorial dari saya bagaimana cara untuk membuat transisi wipe before and after di dalam software Filmora nah mungkin bagi teman-teman setelah menonton video ini saya harap kalian bisa mempraktekannya pada software kalian dan pastinya kalian bisa menggunakan transisi wipe before and after ini dengan secara tepat pada video sinematik kalian agar hasilnya lebih bagus lagi dan dramatis tentunya oke mungkin segitu saja bagi teman-teman yang suka dengan channel ini silahkan di klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga untuk di klik tombol like-nya bagi ada yang pertanyaan silahkan di klik di kolom link tersebut semua dan kita akan bertemu lagi di next video sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati